Gue kudu hati-hati, semburan siri cabai sangat bahaya, banyak udah jadi korban semburan siri cabai. Hei, tunggu, tunggu, tunggu. Apa amanya? Gue kemari bukan pengen berantem sama lo, tapi gue cari anak gue. Maksud gue nyanyi anggun? Gue baru sadar kalau ini orang emang anak buahnya anggun. Tapi anak gue selamat kan? Karena satu totokan menantang matahari, bisa aja meleset. Jadi ini perejengannya orang yang membuat nyanyi itu jantungnya tidak berdetak. Kena jantungnya? Oh ya, aku akan masih tahu nyanyi. Kamu akan lebih dibenci sama nyanyi. Eh tunggu, tunggu, gue jelasin, gue jelasin. Orang urus! Anggun pasti benci banget sama gue. Karena gue gagal gunain jurus. Gue khawatir sama Anggun. Gimana itu anak menghadapi musim-musimnya? Apa kenapa sih bang? Ayah cuma pengen berduaan aja sama Bang Husin. Enggak ada yang lain. Apa kenapa malah ngajakin balik lagi kemarin sih? Rika, lu kakak boleh begitu. Laki-laki macam apa gue kalau harus tinggalin bimbing gue yang lain? Hah? Allah bangun sih. Iya ayah paham Bang. Cuman abang kudu inget. Ini duit capek, duit ayah Bang. Rika, lu lupa sama slogan keluarga Husin. Satu pindah, pindah semua. Satu tinggal, tinggal semua. Ya tapi kan Bang. Enggak ada tapi-tapian. Gue udah bener kalau ngomong. Bang, maksud ayah cuma... Enggak ada cuma-cuma. Ini cara gue ngurus keluarga gue. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muda, yang tua. Udah siap digoyang? Iya. Jangan lupa saweranya ya. Iya. Oke kalau gitu. Di malamu sih. Yang digoyang, digoyang. Sampai-sampai. Maksud ayah gak nyakin abang pindahanku. Ayah cuman pengen berdua sama abang. Ayah pengen mesra-mesra sama abang. Bisa sayang-sayangan kayak dulu lagi. Abang ngerti gak gak sih? Perasaan naib, mbak. Bang Husin? Bang Husin! Tayanieral ngerti yang di labi. Ay? ätarnya 열ungan. Abang?? Nah mereka masih enak pisang. Yep? Goyang-goyang sampai mas? Amas? Hei? Goyang-goyang sampai pagi. Amas! Amas! C C Como! Terima kasih.